. Dokumen perjanjian kerjasama Kemitraan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat di desa adat kedonganan dengan UPTD Taurangurah Rai akhirnya secara resmi diserahkan. Penyerahan dokumen, secara simbolis dilakukan oleh Kepala UPTD Taurangurah Rai, Iketut Subandi kepada empat kelompok nelayan, Kamis 28 Maret 2024. Dengan diserahkannya dokumen kerjasama kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat ini, harapan masyarakat kedonganan, terutama kelompok nelayan di kawasan pesisir timur untuk bisa mengembangkan potensi hutan mangrove, akhirnya bisa terwujud. Dengan ini, nantinya masyarakat maupun kelompok nelayan, diharapkan bisa tetap menjaga konservasi dan kelestarian kawasan hutan mangrove. Menurut Kepala UPTD Tahurangurah Rai, Iketut Subandi, terkait kerjasama ini, sebelumnya sudah sempat dilakukan pembahasan dan dilakukan kesepakatan. Yang mana, antara masyarakat adat kedonganan bersama kelompok nelayannya, melakukan kerjasama kemitraan konservasi untuk legalitas keberadaan masyarakat, serta untuk berkegiatan di kawasan Tahurangurah Rai. Dengan legalitas ini, pihaknya berharap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok nelayan yang selama ini sudah aktif berperan serta menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada di kedonganan, akan bisa ditingkatkan. Di kedonganan kata dia, potensi wisata di sisi timur masih sangat potensial dengan memanfaatkan hutan menjadi destinasi wisata baru. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok nelayan yang sudah kami cakap terima kasih sudah aktif berperan serta dalam, berserta menjaga kelestarian hutan mangrove kita yang ada di kedonganan khususnya. Dan kelompok nelayan ini sudah membuktikan bahwa mereka sangat serius, sangat serius menjaga hutan murah rai, baik dari sisi pengamanannya dan menestarikan. Bahkan kami akan menuju keadaan peningkatan ke pemanfaatannya. Dan ini sudah sebagian dilakukan dan nanti ke depan lagi manfaat yang lebih lagi kita akan laksanakan terkait dengan perencanaan pengembangan wisata alam di Kedonganan. Dan ini sudah dilakukan oleh, bahkan diinisiasi oleh Pak Budisi Adat semenurutnya dan dilanjutkan oleh Pak Budisi yang sekarang dengan para ketua kelompok nelayan dan anggotanya sudah melakukan sinergi yang bagus dengan kami juga. Sehingga apapun yang ke depan kita laksanakan, tentunya akan segalanya lebih mudah. Karena semua instasi baik di Pempro Bali maupun di Kabupaten Badung, begitu juga di pusat juga dari masing-masing instasi yang terkait juga sekarang lebih mudah bersinergi. Pada kesempatan sama, Ketua Kelompok Nelayan Wana Segarakerti, Inyoman Sunarta, mengaku sangat berkesan dengan adanya kerjasama ini. Tentu dengan kerjasama ini, pihaknya bersama dengan kelompok nelayan di sisi timur Kedonganan akan lebih bersemangat untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove. Semangat kami untuk melestarikan mangrove itu lebih semangat lagi. Kami tetap bersemangat. Dan bukan kami saja, di kelompok yang ada. Di Pantai Timur itu semua semangat. Dan bersatu untuk melakukan bagaimana cara pelestarian daripada mangrove itu sendiri. Bendesa Adat Kedonganan, Wayan Sutarja, yang turut hadir pada kegiatan ini, berpesan kepada kelompok nelayan yang diajak bekerjasama dengan UPTD Tahurangurah Rai, agar apapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok nelayan, khususnya di Kedonganan, yang penting di situ ada komitmen dan prinsip. Inilah nanti kolaborasi antara Tahurah dengan kelompok nelayan yang ada di desa, ada Kedonganan itu juga di Gimbaran, yang kebetulan juga semua ada di Tahurah. Apapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini oleh kelompok nelayan kami, utama yang ada di Kedonganan, yang penting di situ ada komitmen dan prinsip, bagaimana kita harus berkoordinasi dengan Tahurah. Bukan Tahurah saja, juga ada di sana perikanan dan kelautan. Ini koordinasi-koordinasi dan kolaborasi yang harus dilakukan, supaya nanti ke depannya apa? Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama mengenai masalah hukum yang ada di dalam kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Ada pun empat kelompok nelayan yang menerima dokumen kerjasama yakni untuk di Pantai Timur Kedonganan di antaranya, kelompok nelayan Segarayu, kelompok nelayan Wana Segarakerti, kelompok nelayan Ulam Sari, dan satu yang ada di Jimbaran yakni kelompok nelayan Ersanya Gaeng-Gaengan Jimbaran. Terima kasih.